Intro Selamat datang di Oto.com Siang nanti atau tepatnya pada 10 November 2017 Suzuki akan meluncurkan facelift dari SS4 S-Cross di Indonesia Sebelum resmi diluncurkan, kami tim Oto.com mendapat kesempatan terbatas Untuk melihat secara langsung seperti apa spesifikasi dan perubahan yang terjadi pada crossover pertama di Indonesia itu Perubahan apa saja yang dilakukan Suzuki pada mobil ini? Hal yang paling menonjol atau yang paling terlihat berubah adalah desain grill Desain grill pada S-Cross semakin mempertegas kalau kesan aura crossover pada mobil ini Menurut kami, desain grill yang digunakan pada S-Cross ini sedikit mirip dengan desain-desain grill mobil mewah Seperti tampang dari BMW, Mercedes, ataupun Volvo Desain grill dari mobil ini juga diberikan lapisan chrome sehingga menampilkan kesan mewah yang terlihat dari bagian depan Untuk lampu utama atau headlamp dari mobil ini juga terlihat berbeda dari model sebelumnya Lampu utama pada S-Cross terbaru terlihat lebih dinamis Tidak seperti pada model sebelumnya, dimana lampu utama terlihat dengan menggunakan yang ukuran lebih besar Headline mobil ini juga sudah dilengkapi dengan proyektor dan LED plus dynamic lighting light Sehingga memberikan penerangan yang maksimal bagi pengendara baik siang maupun malam hari Tidak hanya pada bagian grill serta headlinenya Di bagian depan ini Suzuki juga memberikan skid flat baru di bagian bawah bumper yang direvisi dari desain sebelumnya Secara keseluruhan, paras mobil ini terlihat berubah dengan cup contour yang lebih landai dan terlihat lebih tegas Kombinasi beberapa hal yang baru pada mobil ini membuat tampilan dari S-Cross terlihat lebih segar dibanding model yang sebelumnya Di dalam kabin sebenarnya tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Suzuki Namun untuk memberikan kesan mewah, Suzuki memberikan lapisan kulit di bagian jok yang berbeda dari model sebelumnya Selain itu Suzuki juga memberikan beberapa aksen baru di bagian door trim sehingga berbeda dari model S-Cross sebelumnya Untuk bagian dapur pacunya tidak mengalami perubahan masih menggunakan mesin yang sama, mesin berkapasitas 1.500 cc Nah pertanyaannya sekarang adalah berapa harga yang akan ditetapkan Suzuki pada mobil ini? Pertanyaan itu akan terjawab setelah PT Suzuki Indomobil Sales akan meluncurkan mobil ini secara resmi siang nanti Kami akan memberikan review, detail, dan juga impresi pada mobil ini setelah peluncuran siang nanti Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi seputar otomotif lainnya, silakan kunjungi situs kami di www.oto.com Serta jangan lupa juga saksikan channel Youtube kami di Official Oto Beri komentar dan jangan lupa untuk subscribe Terima kasih